Dunia Barat banyak memberitakan tentang kudeta yang akan dijalankan oleh Wagner Group terhadap Kremlin. Media Barat menganggap bahwa serangan Wagner inilah tantangan terbesar dari dalam negeri bagi Putin yang telah berkuasa lebih dari 22 tahun di Rusia. Bahkan Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika dengan rinci menceritakan ke media seakan Rusia akan kiamat besok, di mana rakyat Rusia sudah kesal dengan Putin dan ingin Putin bisa digulingkan karena inflasi tinggi di Rusia. Terbatasnya sumber kebutuhan kehidupan sehari-hari di Rusia. Rakyat Rusia tertekan dengan adanya 5.000 sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Barat kepada Rusia. Memang kalau berita didapat hanya dari satu arah sumber seperti corongnya Barat, seperti media CNN, NBC, ABC, Fox News, BBC, ya terang aja bunyinya merendahkan Putin, mengesankan Rusia itu lemah dan apa yang Putin lakukan terhadap Ukraina adalah salah. Di satu sisi, sebelum satu tahun yang lalu, Wagner adalah meseneris tentara bayaran yang shadow, di mana dunia belum banyak yang tahu siapa itu Dmitry Utkin, seorang veteran perang yang lama berbakti di GRU atau Organisasi Defense Intelligence Agency, DIA-nya Rusia sebagai pendiri Wagner. GRU berbeda dengan SVR atau CIA-nya Rusia, berbeda juga dengan FSB atau FBI-nya Rusia, yang usernya atau garis komandonya langsung ke pemimpin tertinggi Rusia dalam hal ini sekarang, yaitu ke Putin. Kalau GRU, usernya adalah Menteri Pertahanan dan Chief General Staff atau Kepala Staff Gabungan Panglima Militer Rusia. Dmitry Utkin punya nama atau call sign adalah Wagner, di mana itulah nama muasal kelompok tentara bayaran yang dibangun tahun 2014 sebagai shadow arminya Rusia yang independen, mendapatkan kontrak atau mendapatkan defense kontrak dari Kementerian Pertahanan. Yevgeny Prigozhin tadinya adalah orang di belakang layar, oligar sekutu Putin, perusahaan Wagner di permukaan tercatat milik Prigozhin, namun operasional lapangan atau jenderalnya Wagner adalah Dmitry Utkin. Sepak terjang kontrak pertama sukses dijalankan oleh Wagner Group adalah menganeksasi Crimea, wilayah selatan Ukraina. Tanpa perlawan berarti dari Ukraina, wilayah itu jatuh ke tangan Rusia, kemudian diadakan referendum, pro-Rusia menang. Sekarang Crimea masuk wilayah Federasi Rusia. Kemudian Wagner masuk ke Syria, membela Basar Al-Assad yang terus digoyang Amerika melalui ISIS. Wagner di Syria bergabung dengan Chechen Fighter, pasukannya Ramzan Kadirov. Kemudian keduanya, Wagner Group dan pasukan Chechen, berjuang bersama di wilayah Donbass, Ukraina. Dan terakhir, perang terpanjang selama perang di Ukraina, yaitu di wilayah Bakhmud. Wagner berperang di depan, dan Prigozhin turun gunung untuk pertama kalinya di lapangan membuat dunia terkonfirmasi. Wagner adalah Rusia, resmi, sah, dan legit. Padahal sejak 2014, Putin selalu menyangkal keterlibatannya di Wagner. Ketika Prigozhin muncul 4 bulan yang lalu, dan resmi merekrut pasukan Wagner, dia muncul dari bayangan dan berada di lapangan, kemudian mengatakan dengan vulgar dialah pemimpin Wagner. Dunia confirm, Putin ada di Wagner. Bukan hanya Rusia di Wagner, namun Putin ada di Wagner. Sebagai mantan KGB, main di shadow lebih natural bagi Putin. Dalam pidatonya kemarin sore, kita bisa simpulkan dengan jelas rencana Putin terhadap Wagner. Putin itu maestro intelijen, di mana agen intelijen itu otaknya 4 kali orang normal, karena berpikir 360 derajat, dan bisa berpikir dalam jangka panjang. Kita ke situasi mencekam 36 jam, di Rusia yang sekarang sudah berakhir, di mana pasukan Wagner dari kota Rostov-on-Dos bergerak ke kota Voronezh, di mana kemudian ke Belarusia. Tadinya katanya mau ke Moskow. Kita semua tahu pasukan Wagner yang dihalangi oleh helikopter militeri Rusia berbelok arah ke Belarus, dan pertumpahan darah berhasil digagalkan. Itu dramanya. Apakah benar Prigozhin murka pada Menteri Pertahanan dan Panglima Militer Rusia? Jawabannya adalah iya, benar. Apakah Wagner mau menggulingkan Putin seperti halnya diberitakan oleh media barat, hingga Putin ketakutan dan lari meninggalkan Moskow? Ya nggak juga. Pasukan Wagner, katanya 29 ribu orang, yang dengan tank dan senjata kurang amunisi, tidak mungkin bisa mengalahkan 100 ribu tentara yang melindungi Kremlin. Namun media barat memang begitu memberitakannya, kesannya Prigozhin akan kudeta, dan Putin akan terguling. Kembali menganalisa pidato Putin kemarin sore. Perintah Putin jelas kepada pasukan Wagner, tanggal 1 Juli 2023 batas akhir untuk mereka menandatangani kontrak kerja di bawah militer Rusia. Tidak lagi Wagner yang dapat kontraknya. Mereka secara pribadi diambil langsung untuk masuk di bawah struktur militer Rusia. Bagi tentara Wagner yang tidak setuju, harap balik ke rumah masing-masing atau tinggal di Belarus. Putin menggunakan Wagner sebagai hornet-nest strategi memancing barat, meminjam tangan untuk merapikan militer, meminjam tangan untuk menata ulang Wagner. Dapat dipastikan Putin akan merapikan kementerian pertahanan, militer Rusia, dan soldier of fortune-nya agar lebih manageable. Kemudian kemana Prigozhin? Prigozhin masih tanda tanya, di mana keberadaannya? Di sini pasti kita bisa mendapatkan kejelasan bahwa Wagner akan jadi shadow kembali. Kalau begitu ceritanya, pengen deh punya Wagner. Peace.